Hai hai ketemu lagi dengan osos channel hai guys kali ini aku akan bagikan review episode ketiga brainwork oke langsung saja ya scene dibuka Kapten Soyang sepertinya menemukan petunjuk kayak catatan penting di TKP atas kasus baru yang sedang mereka tangani yaitu dengan ditemukannya wanita dalam lemari yang sudah tidak bergerak tapi belum tahu itu siapa scene berikutnya terlihat Kapten wanita yang tengah menelpon dan tak lama dia kejatuhan tumpukan palet kayu guys semoga tidak apa-apa ya pada Kapten Soyang diadakan berikutnya tampak scene haru dan Jim mulai turun tangan dengan kasus kriminal yang tengah mereka incar tapi di sini terjadi sedikit kelucuan guys dimana Jim terlibat selisih paham dengan sekelompok orang yang berbuntut Jim dikeroyok dan dia minta tolong sama scene haru tapi di sini scene haru tak peduli eh malah ngadem di mobil mereka itu ada-ada aja ya scene berikutnya di sini scene yang paling penting guys dimana Jim Myun mengejar seseorang yang mirip di scene awal sewaktu ditemukannya wanita di almari nah guys di sini ada kelucuan lagi dimana si pria sembunyi di atas padahal semua bisalah melihatnya itu tak lama scene haru yang ganteng menembakkan penyengat listrik dan pria itu jatuh pun jatuh pingsan deh dan Jim pun kesal karena tak bisa mengintrogasi pelaku pokoknya si ganteng si haru dan Jim tidak akan ada bersatunya deh dan scene ditutup terlihat scene haru terlibat pertikaian dengan Jim karena scene haru kesal marah pada Jim yang tengah mengedor-ngedor pintu guys karena kayaknya si ganteng scene haru trauma dan sensitif dengan suara keras dan sering mengalami sakit kepala hebat guys nah itu gambaran preview episode ketiga Brandworks Mian Hamnida bila ada pendapatku yang tidak sesuai dengan pendapat kalian ya kalian bisa isi pendapat kalian di kolom komentar Kamsahamnida bye bye bye